Oke guys, jumpa lagi dengan gue, Sadat Aditya. Di video kali ini gue akan membahas puter game emulator lagi teman-teman. Bagaimana game emulator ini yaitu versi Yuzu NCF versi 142-43 atau dari versi yang ke-8 juga bisa teman-teman pakai. Dan ini memang benar-benar versi yang NCE atau NCE. Yaitu teman-teman bisa menggunakan emulator ini dan bisa menginstall langsung di grup telegram gue. Sudah ada, teman-teman langsung aja klik di kolom komentar aja ya teman-teman. Kalau misalkan jika belum ada di kolom komentar, ingatkan gue komen di situ biar gue langsung pingkan di situ juga link untuk grup telegramnya. Nanti bakal ada update-an terbaru di mana sekitar emulator dari APK-nya ataupun dari emulator yang lainnya. Nanti bakal gue kasih juga di situ linknya untuk masalah pendownloadan dari gamenya ataupun dari emulatornya ataupun dari driver-driver yang teman-teman pengen coba. Atau menginstallkan dengan driver yang pengen teman-teman cocok yang mana sih gitu di HP device teman-teman sekalian. Dan by the way ini yaitu Attack on Titan Final Battle teman-teman sekitar ukurannya sekitar 20GB-an lah ya teman-teman. Di mana teman-teman harus menyiapkan sekitar apa ya romnya atau kapasitas HP teman-teman ya sekitar 25GB lah. Untuk bisa agak lega gitu luaskan untuk dari kapasitas teman-teman HP-nya. Biar tidak terlalu mengalami apa ya sempit atau apa gitu loh jangan terlalu ngepas banget untuk kapasitasnya gitu loh. Jadi gitu aja sih untuk penjelasan dari gue itu ya untuk masalah penjelasan kapasitasnya. Karena dimana disini menggunakan RAM-nya dari game ini atau emulator ini menggunakan RAM-nya sekitar 6GB atau 6GB ke atas gitu. Karena kalau misalkan teman-teman memakai RAM 4GB sekitar segitu aja ya itu bakal mengalami frame drop atau tiba-tiba force cross tiba-tiba gitu teman-teman. Jadi mengalami bug isunya seperti itu. Dan sama beberapa performa isunya dimana nanti bakal mengalami frame drop yang cukup parah untuk mainkan game Attack on Titan ini. Karena gue sudah mencoba dengan menggunakan RAM 4GB itu bakal ada frame drop ataupun tiba-tiba langsung force cross tiba-tiba di tengah jalan. Atau di tengah gameplay yang sedang berlangsung gitu. Seperti ini gue lagi mainkan di versi ceritanya Levi ya dibandingkan kita akan mengalahkan si Kenny Ackerman yang tiba-tiba akan mengunculi si Eren ya. Ini di season 3 sih sebenernya teman-teman kalau di anime ya. Jadi dia dijadikan DLC dari game Attack on Titan yang kedua menjadi namanya Attack on Titan Final Battle. Awalnya yang ukurannya gamenya sekitar 14GB kalau untuk di Nintendo Switch. Kapasitas jadi di jadikan DLC itu mekan kapasitas jadi 20GB. Ya mungkin penambahan kapasitasnya dari game ini ya jadi 6GB gitu ya. Berarti DLCnya sekitar situ 4GB untuk DLC packnya dan updateannya 2GB gitu. Jadi total 20GB. Tapi gue bakal ada ngasih linknya di gamenya di kolom komentar atau grup telegram gue nanti bakal teman-teman langsung join aja disana. Ya emang masih sedikit tapi karena teman-teman mau pengen langsung download disitu gamenya nanti bakal gue kasih langsung linkin disitu juga gitu loh. Link grup telegram ada dan disitu link downloadnya juga langsung teman-teman langsung download disitu aja. Dan sama instalan APK emulator dari Yuzu NCE ini. Teman-teman kalau misalkan ada update dari Yuzu NCE yang terbaru lagi ini kan bakal gue kasih nih thumbnailnya mungkin sekitar yang NCE yang versi lama. Atau mungkin yang versi 143 kan atau 144 gitu. Nah teman-teman dia bakal gue update terus di grup telegram nanti bakal teman-teman ini aja gitu. Apa namanya kalau misalkan di thumbnail ini masih outdated tapi teman-teman langsung aja klik di grup grup toko apa ya grup telegram gue itu bakal ada update terus. Jadi gitu. Jadi memang teman-teman mau nonton yang video mana aja atau yang lama atau yang manapun gitu. Teman-teman tetap aman saja gitu langsung aja langsung ke grup telegram itu bakal up to date aja ya situ. Karena kalau misalkan berupa video kan memang ya begitulah ya kan. Karena lagi kita gak bisa antisipasi untuk masalah update dari berita dari game ini juga gitu dari emulatornya. Jadi ya apalagi perkembangan dari emulator tersebut kan masih tahap development gitu. Jadi ya setiap perbulan atau berapa berkalat ini ya dari developer dari Yuzu-nya ya bakal terus update terus gitu loh untuk versi Androidnya. Jadi ya harap dimaklumkan. Karena dimaklumin aja gitu loh teman-teman. Untuk sekitar ini ya ya untuk dari sekitar update-an dari seputar update-an dari game atau emulator dari Yuzu ini. Jadi emang lagi aktif-aktif ya gitu loh emulator ini. Jadi ya gue sangat seneng karena udah perkembangan dari improvement dari emulator dari Yuzu ini yang dari awal yang apa ya namanya kurang kompatibel. Sekarang sudah cukup kompatibel dari segi gameplay. Tapi emang resikonya teman-teman harus memiliki RAM-nya 6GB agar tidak terjadinya force close gitu lah. Ini istilah ya. Jadi ya. Oke mungkin untuk masalah performa menurut gue emang bakal ada mengalami frame drop juga. Di gue aja nih masih ada frame drop lah walaupun gue sambil merekam gitu. Eh teman-teman kalau ini tambah merekam itu pasti bisa mainkan ini tanpa adanya nge-lag atau frame drop yang seperti yang gue tampilkan di video ini gitu. Untuk masalah settingan nanti teman-teman bisa lihat di akhir video. Untuk masalah settingannya. Dan untuk penjelasan ini mohon maaf kalau misalkan gue terlalu banyak bacat. Bisa langsung skip aja ke bagian akhir videonya nanti gitu. Oke. Untuk masalah penjelasannya sudah ya gitu ya. Menurut ya. Untuk masalah ini ya menurut gue worth it banget untuk emulator ini dengan versi yang terbaru. Apalagi ini gameplay dari Attengatennya yang final battle. Ini emang bener-bener worth it banget. Ini emang kayak a whole new game gitu. Emang bener-bener jadi penambahan game baru gitu. Apalagi ini kita bunuh manusia jadi kayak suatu variasi yang baru gitu loh. Ada kayak refreshment dari gameplay yang dari Attengaten yang bunuh Titan jadi bunuh orang gitu. Gitu lah. Oke. Mungkin seperti itu aja untuk penjelasan dari gue ya. Thanks for watching. I see you guys in the next video. Teman-teman gue ingatkan sekali lagi settingan ada di akhir video ya. Oke. Enjoy the gameplay video ini bakal ada makan waktu sekitar 10 menitan untuk masalah gameplaynya. Ini berarti gue udah ngomong selama 6 menit ya. Hehehe. Oke. Enjoy the gameplay video. Bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax